Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat tarot Untuk video kali ini Saya membuat video untuk Yodiak Libra Untuk awal tahun 2021 Dan tepatnya Bulan Januari Jadi saya membuat video Untuk Libra Januari 2021 Dan Pertama kita buka tentang karir Ataupun perjalanan Dalam kehidupannya Kita lihat Tentang karir Dan perjalanan Saya lihat Di Januari Ataupun awal tahun 2021 The Hainer Man Well of Fortune Roda Kehidupan The Jukie Men Temperance Temperance Fifth of Pentagram Nah kita bacakan dulu Untuk karir Pekerjaan Ataupun perjalanan Libra ya Di Mulan antara Desember Akhir tahun 2020 Hingga awal tahun 2021 Ya Mungkin dari beberapa Libra ini lagi Menghadapi Menghadapi Suatu permasalahan Yang bisa Dibilang Entah permasalahan Dalam Perjalanan karirnya Ataupun Keuangannya Ya Ataupun Mas Untuk Ataupun Justru malah Permasalahan Di dalam Sebuah hubungan Ya Karena Disini terlihat Disaat Kamu itu Ingin Menelesaikan Suatu permasalahan Disarankan Kamu itu Jangan menggunakan Apa ya Emosi Jangan menggunakan Emosi yang terlalu Terlebihan Apalagi Menggunakan Pikiran Ataupun Hati yang kaku Untuk Menelesaikan Permasalahan Yang dihadapkan Kepada kamu Libra Karena Jika kamu Tetap Menggunakan Menggunakan Apa ya Menggunakan Rasa kaku Di dalam Ata-kata kami Pikiran kami Ya Itu justru akan Memperlumi Permasalahan Yang dihadapkan Kepada kamu Dan disarankan Untuk kamu itu Cobalah Kamu ini Bangkit Bangkit Kembali Atas apa Yang sudah Kamu lalui Ya Cobalah Kamu belajar Melihat Dari Bangkitnya Orang lain Keselesaian Orang lain Senangatnya Orang lain Jogara Kamu itu harus Belajar Dari orang lain Agar Agar diri kamu ini Lebih maju Untuk kedepannya Daripada sebelumnya Ya Nanti sarankan Setiap Permasalahan Permasalahan Yang dihadapkan Kepada kamu itu Jangan kamu Menggunakan Rasa kaku Dan Emosi Ya Jadi kamu harus bisa Mengontrol emosi kamu Dan rasa kaku Kata-kata kamu Atau Pikiran kamu Ya Maka permasalahan Yang sedang kamu hadapi itu Bisa cepat selesai Ya Jika kamu menggunakan Rasa kaku Itu justru akan Memperomit Permasalahan kamu Ataupun Emosi Itu justru akan Memperomit Permasalahan Yang sedang kamu Hadapi Ya Dan mungkin Dari beberapa Libra juga ya Ini Mungkin Kamu ini menghindar Dari sebuah Permasalahan Ya Disarankan Coba selesaikanlah Permasalahan itu Dengan baik-baik Jangan sampai Kamu menggunakan Emosi Ataupun rasa kaku Yang seperti saya bilang tadi Ya Karena jika kamu tetap Menggunakan rasa kaku Emosi Itu justru akan Tetap memperomit Permasalahan yang Kamu hadapi Itu pun justru Semua itu Tidak akan Terselesaikan Ataupun Jangan selesai Ataupun justru Malah berlarut-larut Permasalahan yang Dihadapan kepada Kamu Dan untuk Keuangan kamu Untuk keuangan kamu Coba kamu itu Mengontrol Mengontrol Keuangan kamu Dengan baik Ya Karena Karena di kartu ini Ya Untuk keuangan kamu Ada penurunan Ya Jadi kamu Disarankan untuk Mengontrol Keuangan kamu itu Dengan baik Ya Jangan menggunakan uang Ataupun Mengambilkan uang Atas sesuatu Yang tidak penting Ya Yang tidak terlalu penting Kenapa? Karena Keuangan kamu ini Sedang menyurut Jadi kamu harus Mengontrol Keuangan kamu itu Dengan baik Ya Ataupun Dari beberapa Libra Ini mungkin Sedang menghadapi Sebagai masalahan Di dalam Keuangan Ya Ataupun Usahanya lagi Usahanya lagi Bangkut Terus Usahanya gagal Omset-omsetnya Menurut Ya Ini untuk Beberapa Libra Disarankan kamu itu Butuh seseorang Untuk menerima Apa ya Curhat kamu Dan kamu pun Butuh Nasihat Butuh Motivasi Dari orang lain Untuk membangkitkan Rasa semangat Kamu kembali Untuk menata Untuk menata Membangun semangat Kembali Ya Karena mungkin Kamu ini butuh semangat Dan disarankan Kepada kamu juga Ya Cobalah kamu itu Belajar Belajar dari Orang lain Bahagiaan orang lain Terus Kesuksesan orang lain Ya Kamu harus bisa Belajar dari orang lain Ya Dan untuk Beberapa Libra juga Cobalah kamu ini Introveksi diri Atas Apa yang ada Di dalam diri kamu Apakah diri kamu salah Ataupun benar Atas Apa yang sudah Kamu jalani Ya Jika kamu bisa Introveksi diri Atas kekurangan Di dalam diri kamu Itu insya Allah Kamu akan bisa Menemukan Kelemahan kamu Dan kamu bisa Menjadi lebih baik Untuk selanjutnya Ya Karena Pengalaman dari orang lain Pengalaman dari orang lain Itu sangat penting Untuk kamu Libra untuk saat ini Dan kami pun butuh Motivasi Kesemangat Ada tempat Turhat Meluatkan semua Yang ada di hati kamu Ya Karena Kamu Apa yang Kamu Memangkutunan sehat Agar memberi kamu Memotivasi Semangat Untuk Kembali Untuk menata Semuanya Ya Dan ingat Untuk keuangan kamu Cobalah kamu ini Menontrol keuangan kamu Dengan baik Ya Karena Di dalam keuangan Akan ada sebuah penurunan Di dalam keuangan Jadi Terkontrol keuangan kamu Jangan mengeluarkan uang Dengan suatu hal Yang tidak terlalu penting Ya Oke Selanjutnya Kita buka Untuk Asmara Asmara Libra Buka Untuk Asmara Libra Sebuah penurunan Khoan 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 selamat menikmati 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 sesuatu selamat menikmati 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 kamu, dan orang itu pun tidak akan tahu karena disini kamu disarankan untuk menuntutkan rasa sayang kamu ice of cup ice of cup adalah sebuah apa ya, tawaran murni ataupun peluang peluang di dalam haras marah kamu dan insya Allah untuk libra yang single itu insya Allah jika kamu berani ataupun apa ya tanggup mengungkapkan mengungkapkan rasa sayang kamu menunjukkan rasa cinta kamu kepada seseorang yang memang kamu sayang insya Allah akan ada hal baik yang akan kamu terima bisa jadi kamu diterima dan menjadi pasangannya karena disini untuk libra single kamu perlu menunjukkan menunjukkan rasa sayang, menunjukkan rasa perhatian kamu kepada seseorang itu dan disini insya Allah itu akan ada ada peluang dan insya Allah adalah sebuah peluang yang bisa terjadi sebuah hubungan yang baik ya jadi kamu perlu menunjukkan rasa rasa kasih sayang kamu kepada dirinya ya dan untuk yang berpasangan coba lah kamu proteksi dulu ya atas apa yang memang kamu jalani dan coba lihat ke belakang jika di depan kamu ataupun apa yang kamu jalani saat ini menurut kamu kurang yakin ya kurang maksimal coba lah menolak ke belakang karena sesungguhnya di belakang ini bisa jadi seseorang yang lebih baik seorang yang jauh lebih menyayangi dan kamu perlu interpeksi dulu untuk mungkin saat ini kamu sedang berhubungan dengan seseorang jadi kamu perlu memastikan apakah kesetiaan apakah kasih sayang yang kamu berikan kepada dia itu sudah tepat apakah dia juga sayang setia kepada kamu ya kamu harus melihat itu oke ya cukup sekian dulu untuk reading Yodiac Libra awal tahun 2021 tepatnya Januari ya semoga keberuntungan selalu bersama kamu Libra dan hal-hal baik energi positif keberuntungan itu selalu bersama kamu oke jangan lupa tersedum untuk hari ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam selamat menikmati